Intro Secara resmi, Recycling Village itu baru berdiri di tahun 2022. Jadi awal mula kita mendirikan Recycling Village itu, kita melihat dua isu penting yang terjadi di Desa Air Naningang. Masyarakatnya itu masih menggunakan kantong kresek. Selesai belanja dari pasar, itu masih mereka buang sembarangan. Intro Banyak ibu-ibu di Desa Air Naningang itu yang tadinya itu mereka pengrajin kain tapis Lampung. Tapi karena pandemi, akhirnya kehilangan pekerjaan. Jadi dari situ muncullah ide kira-kira apa sih solusi yang bisa kita berikan untuk dua masalah ini ya, masalah lingkungan dan juga masalah sosial gitu. Intro Fokus kita itu memberdayakan ibu-ibu kalau dibilangnya mungkin kaum marginalis gitu ya. Tapi bukan berarti kaum marginal itu hanya ada di desa aja gitu. Ternyata di Jakarta pun tuh banyak wanita-wanita yang termasuk kelompok marginal. Maka dari itu kita membuka pelatihan sekarang di Jakarta. Dengan tujuan itu untuk memberdayakan ibu-ibu kelompok marginal yang ada di sekitaran workshop kami di Jakarta Selatan. Kegiatan kami bener-bener dari hulu ke hilir dalam pengolahan sampah ini. Jadi di hulunya itu kami mengambil sampah langsung dari warga-warga di sekitar desa Air Naningang. Kami juga langsung menambah dari TPA-TPA atau TPS yang ada di sekitar wilayah desa. Ketika kami udah kumpulkan sampah itu kami cuci dan kami jemur hingga akhirnya siap untuk ke tahap produksi. Kita mulai dengan menyetrika, habis itu setelah menyetrika kita lanjut ke jahit. Nah dari jahit itu biasanya dari desa Air Naningang langsung dikirim untuk ke Jakarta gitu. Dan di Jakarta akan dilakukan quality control serta pemasarannya juga sih. Kita masih fokus ke produk-produk aksesoris fashion seperti tas, dompet, pouch. Sama ada satu produk home living yang tempat tisu. Kelebihan dari produk recycling village itu karena dari sampah plastik jadinya waterproof. Selain itu juga produk kami itu memiliki nilai eksklusivitas ya. Dimana setiap produk yang kami hasilkan itu sudah pasti berbeda. Karena proses pembuatannya itu kan handmade. Jadi seperti membeli barang seni, tidak akan ada motif yang sama antara satu tas dengan tas yang lainnya. Untuk daya serap limbahnya itu bervariasi ya tergantung model yang kita hasilkan. Nah salah satu contohnya itu ada model shopping bag kami. Ini membutuhkan kurang lebih 300 gram plastik resek. Jadi dari satu produk yang kami hasilkan, contohnya shopping bag ini, kami bisa mengurangi 30 sampai 40 lembar sampah resek dari lingkungan. Selain menyelesaikan masalah lingkungan, kita bisa membantu ibu-ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mengolah sampah plastik. Tantangan yang kami dapati ya selama melakukan kegiatan ini itu dari segi bahan bakunya. Walaupun sebenarnya sampah plastik tuh kayaknya banyak di mana-mana gitu. Kalaupun ada itu udah pasti kotor dan bau dan bernoda gitu ya. Jadi memang harus kita olah lagi, cuci lagi. Makanya sebenarnya penting banget konsep pemilahan sebelum membuang ke TPA gitu atau TPS ya. Jadi kalau bisa langsung dipilah dari sampah yang organik, dipisah oleh sampah yang anorganik. Harapannya sih kalau dari kami, mungkin masyarakat lebih bijak juga dalam memilah sampah dari rumah juga ya. Selain itu juga kita berharap masyarakat umum itu tertarik untuk membeli produk-produk hasil daur ulang. Lebih banyak lagi masyarakat yang mulai sadar bahwa ada juga kok produk daur ulang tuh yang kualitasnya bagus gitu. Tidak beda dengan kualitas yang memakai bahan material baru. Terima kasih sudah menonton!